Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Dori Sundari, waka abdimas, warcap Kabupaten Bogor, salam Pramukah. Terima kasih bahwa kali ini adalah Pramukah Indonesia sedang bergembira sekali karena ulang tahun Pramukah tahun 2022 yang disemarakan dengan berbagai macam kegiatan salah satunya untuk di Kabupaten Bogor adalah perkemahan tersebar di 40 kuaran di Kabupaten Bogor, kemudian menanam bersama, lalu ada rapat paripurna, penyerahan penghargaan, dan rangkaian kegiatan lainnya adalah pengatian masyarakat yang serentak di 40 kuaran. Jadi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh kakak-kakak pembina, bunda, dan ayah yang memberikan kesempatan putra putri kita untuk berbakti tanpa batas. Kami ucapkan selamat hari Pramukah ke-61 tahun 2022, dan juga tidak lupa selamat juga untuk TV Pramukah yang ke-2, salam Pramukah. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam Pramukah. Perkenalkan, saya Kak Aldia Rahman, Andalan Cabang, Urusan Pengabdian Masyarakat dan Tanggap Bencana. Kebetulan saya juga menjadi Wakil Ketua Kegiatan dalam rangka Hari Pramukah yang ke-61. Alhamdulillah, Pramukah Kota Bogor sudah mengadakan beberapa rangkaian kegiatan yang ada di tahun 2022 ini. Yang kita ketahui bahwa ada hampir kurang lebih 40 kegiatan di tahun ini dari periode dari tanggal 1 sampai dengan tanggal nanti di puncaknya, yaitu tanggal 27 Agustus. Kita ketahui bahwa 2 tahun kemarin kita pakung dalam kegiatan gebiar yang sangat besar sekali. Nah, Alhamdulillah perlu diingat dan dicatat kepada pecinta Titi Pramukah, dimanapun berada, untuk menyaksikan nanti di tanggal 14 ada apel besar di hari Pramukah, tanggal 18 dilaksanakannya, yaitu disempur. Nah, ini satu momen yang berbeda dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, berbeda dengan tahun sebelumnya, tahun ini kita sudah mulai bisa melaksanakan apel besar disempur. Berbagai persiapan-persiapan sudah dilakukan oleh para PJ untuk memaksimalkan kegiatan-kegiatan itu agar bisa berjalan lancar. Tetapi bukan dari kegiatan hari Pramukah saja, kita harus melakukan kegiatan-kegiatan ini secara berkelanjutan. Banyak hal-hal yang memang bisa kita lakukan, banyak kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana kita menanamkan rasa semangat patriotisme, semangat disiplin kepada anak-anak para peserta didik untuk benar-benar bisa melakukan kegiatan-kegiatan Pramukah tidak di rumah saja. Kegiatan Pramukah mereka bisa diterapkan nanti di rumah, di lingkungan masyarakat. Nah, sehingga nilai-nilai yang ada di diri peserta didik itu, itu sangat tertarang sekali sesuai dengan dasar Dharma yang mereka pahami seperti itu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan selaku Wakil Ketua dalam rangka hari Pramukah yang ke-61. Sukses terus untuk Pramukah Kota Bobor, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan di hari Pramukah ini sesuai dengan yang kita harapkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramukah. Terima kasih atas perhatiannya.